Pintu yang paling dekat yang bisa mengantarkan orang sampai kepada Tuhannya, dekat dengan Allah adalah pintu butuh. Pintu yang paling dekat yang dijadikan jalan masuk seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Robnya, yang paling dekat bisa menyampaikan dia, mengantarkan orang itu kepada Tuhannya, yaitu pintu yang disebut dengan babul iftiqor ila rabbihi azza wa jalla. Pintu merasa butuh kepada Allah. Kalau kita merasa butuh kan, kita pasti akan datang ya orang kita butuh. Coba sekarang, di hari-hari terakhir ini kalau kita lihat orang lagi vaksin ya, itu kan berjubel itu banyak, sampai ratusan orang antri. Mau antri dia panas-panasan, menunggu ya, ada yang nomornya sampai seratus berapa, dia nunggu. Kenapa? Butuh. Dia tunjukkan kehinaannya dia. Karena dia butuh. Sama misalnya kita orang miskin, butuh uang, datang ke orang kaya, kita menunjukkan kehinaan kita ke orang kaya itu, bahwa kita ini butuh. Sampai kita mau datang, sampai orangnya bilang, Saya gak ada waktu, mungkin jam satu malam baru saya ada waktu di rumah, kamu bisa datang gak? Kalau kamu datang, saya kasih uang yang kamu butuhkan gitu. Kita datang karena kita butuh. Kita sampai mungkin gak tidur, nanti khawatir ketiduran gitu kan. Karena apa? Kita butuh gitu. Nah, artinya ketika kita butuh, maka kita akan menunjukkan rasa rendah, rendahnya diri kita ini. Disitulah para ulama kita, dan di dalam Islam juga, melarang kita untuk banyak meminta-minta. Kathratus su'al, banyak minta-minta. Ini perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Makanya Islam gak memperbolehkan orang mengemis kalau gak terpaksa. Ya, makanya kalau ada orang ngemis, kita lihat dulu nih orang ngemisnya nih. Karena ada orang juga ngemis itu profesi gitu. Jadi kalau gak terpaksa, orang jangan ngemis, jangan minta-minta. Karena apa? Meminta-minta membuat orang jadi merendah gitu. Masya Allah ya. Dan kita lihat seperti itu. Dia gimana ya, misalnya ada orang gitu, ada orang minta-minta. Biasanya orang ngasih dua ribu, dua ribu gitu kan. Kita tiba-tiba ngasih lima puluh ribu. Wah itu kita kayak dihargai sekali tuh. Dia langsung bener-bener merendah gitu. Pak, ibu nanti saya bawakan barangnya. Nanti saya gina, pokoknya seperti itu. Nah itulah. Karena apa? Karena ada perasaan butuh. Nah inilah yang disebut tadi oleh penulis. Bahwa Pintu yang paling dekat, yang bisa mengantarkan orang sampai kepada Tuhannya, dekat dengan Allah adalah pintu butuh. Kalau kita butuhkan selalu berdoa. Ya Allah ya Allah ya gitu. Berdoa terus. Kalau kita butuhkan selalu ibadah. Kalau kita butuhkan gak pernah kita mengecewakan atau dalam hal ini, melanggar perintah Allah dan larangannya. Menunjukkan bahwa kita butuh. Menunjukkan bahwa kita, kita butuh. Dan itu Masya Allah akan menyebabkan ibadah kita semakin khusyuk. Terima kasih.